Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel just info pada video kali ini saya ingin membahas jenis klasifikasi amplifier amplifier diklasifikasikan ke dalam kelas sesuai dengan konstruksi dan karakteristik operasinya ada beberapa klasifikasi amplifier yang pertama ada kelas A, ada kelas B, kelas AB, kelas C, lalu ada kelas lainnya yaitu D sampai T sekarang kita bahas yang kelas A dulu amplifier atau penguat kelas A merupakan kelas penguat yang desainnya paling sederhana dan paling umum digunakan amplifier kelas A memiliki tingkat distorsi sinyal yang rendah dan memiliki linearitas yang tertinggi dari semua kelas penguat lainnya amplifier kelas A menggunakan transistor single ini bisa transistor bipolar, VAT, atau IGBT yang terhubung secara konfigurasi common emitter atau emitter bersama amplifier kelas A ini menguatkan sinyal input satu gelombang penuh atau 360 derajat letak titik kerja atau cue point berada di pusat kurva karakteristik atau berada pada setengah VCC dengan tujuan untuk mengurangi distorsi pada saat penguatan sinyal untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi amplifier kelas A ini mengharuskan transistor dalam keadaan aktif selama siklus AC hal ini menyebabkan pemborosan dan pemanasan yang berlebihan sehingga menyebabkan ketidak efisienan efisiensi amplifier kelas A ini hanya berpisar sekitar 25% hingga 50% berikut langkaian amplifier kelas A ini menggunakan konfigurasi common emitter jadi inputnya dari kaki basis nanti outputnya diambil dari kaki kolektor dengan kaki emitternya digroundkan key pointnya ada di tengah dan dia membangkitkan gelombang penuh atau 360 derajat sekarang kita bahas amplifier kelas B amplifier kelas B diciptakan sebagai solusi untuk masalah efisiensi dan pemanasan yang terkait dengan penguat kelas A sebelumnya amplifier kelas B menggunakan dua transistor bisa menggunakan bivolar ataupun head untuk setiap setengah bentuk gelombang dengan tahap keluarannya dikonfigurasikan dalam pengaturan tipe push pull sehingga setiap perangkat transistor menguatkan hanya setengah dari bentuk gelombang keluaran letak titik kerja tokyo point berada di ujung kurva karakteristik sehingga hanya menguatkan setengah input gelombang atau 180 derajat karena hanya melakukan penguatan setengah gelombang dan menonaktifkan setengah gelombang lainnya penguat kelas B ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penguat kelas A secara teoritis amplifier kelas B ini memiliki efisiensi sebesar 78,5% kelemahan pada penguat kelas B ini adalah terjadinya distorsi crossover berikut adalah rangkaian amplifier kelas B ini menggunakan dua transistor sedangkan titik poinnya ini ada di ujung sini sehingga dia hanya membangkitkan 180 derajat atau setengah gelombang sekarang kita bahas amplifier kelas AB seperti namanya, amplifier kelas AB adalah gabungan dari amplifier kelas A dan amplifier kelas B penguat kelas AB ini merupakan kelas penguat yang paling umum digunakan pada desain audio power amplifier titik kerja atau cue poinnya berada di antara titik kerja penguat kelas A dan titik kerja penguat kelas B sehingga penguat kelas AB dapat menghasilkan penguat sinyal yang tidak distorsi seperti pada penguat kelas A dan mendapatkan efisiensi daya yang lebih tinggi seperti pada penguat kelas B amplifier kelas AB menguatkan sinyal dari 180 derajat hingga 360 derajat dengan efisiensi daya dari 25% hingga 78,5% berikut adalah rangkaian amplifier kelas AB ini menggunakan dua transistor lalu ada dua dioda di bagian input sedangkan key poinnya ini ada di antara A dan B kalau A di sini, B di sini dan ini di antaranya sekarang kita bahas kelas yang keempat yaitu amplifier kelas C amplifier kelas C ini menguatkan sinyal input kurang dari setengah gelombang atau kurang dari 180 derajat sehingga distorsi pada outputnya menjadi sangat tinggi amplifier kelas C memiliki efisiensi terbesar dapat mencapai efisi daya hingga 90% tetapi linearitasnya paling buruk dari kelas penguat lainnya kelas A, B, dan AB dianggap sebagai penguat linear karena amplitude dan fase sinyal keluaran berhubungan linear dengan amplitude dan fase sinyal input amplifier kelas C menimbulkan distorsi yang sangat berat pada sinyal output oleh karena itu tidak cocok digunakan sebagai amplifier audio amplifier ini sering digunakan pada aplikasi khusus seperti penguat pada pemancar frekuensi radio dan alat-alat komunikasi lainnya berikut adalah rangkaian amplifier kelas C ini yang menggunakan satu transistor tapi disini ada rangkaian kapasitor dan pembaran titik kerjanya ini di luar dari area ini sehingga gelombang yang dihasilkan itu kurang dari 180 derajat sekarang kita bahas amplifier kelas lainnya yang pertama ini adalah kelas D amplifier kelas D pada dasarnya adalah penguat freking non-linear atau penguat PWM penguat kelas D secara teoritis dapat mencapai efisiensi 100% karena tidak ada periode selama siklus bentuk gelombang tegangan dan arus tumpang tinggi karena harus ditarik hanya melalui transistor yang aktif lalu ada amplifier kelas F ini adalah penguat kelas F ini meningkatkan efisiensi dan keluaran dengan menggunakan resonator harmonik di jaringan keluaran untuk membentuk gelombang keluaran menjadi gelombang persegi amplifier kelas F mampu menghasilkan efisiensi lebih tinggi dari 90% jika penyetelan harmonik tak terbatas digunakan lalu ada amplifier kelas G ini menawarkan peningkatan pada desain penguat AB kelas dasar kelas G menggunakan beberapa rel catu daya dari berbagai tegangan dan secara otomatis beralih di antara rel catu daya ini saat sinyal input berubah pergantian konstan ini mengurangi konsumsi daya rata-rata dan karena itu kesilangan daya yang disebabkan oleh panas yang terbuang lalu ada amplifier kelas E amplifier kelas E ini memiliki dua set perangkat switching output komplementer yang diatur dalam konfigurasi push-full parallel dengan kedua set perangkat switching mengambil sampel bentuk gelombang input yang sama satu perangkat mengalihkan setengah positif dari bentuk gelombang sementara yang lainnya mengalihkan setengah negatif yang mirip dengan penguat kelas B tanpa sinyal input yang diterapkan atau ketika sinyal mencapai titik persimpangan 0 perangkat switching keduanya on dan off secara bersamaan dengan sikus kerja 50% PWM yang membatalkan sinyal frekuensi tinggi untuk menghasilkan setengah positif dari sinyal keluaran keluaran peranti pesaklaran positif dinaikkan dalam sikus kerja sedangkan peranti pesaklaran negatif diturunkan sama dan sebaliknya dua arus sinyal switching dikatakan inter-level pada output memberikan penguat kelas I bernama penguat PWM inter-level yang beroperasi pada frekuensi switching lebih dari 250 kHz lalu selanjutnya ada amplifier kelas S ini adalah penguat mode switching non-linear yang serupa dalam operasinya dengan penguat kelas B penguat kelas S mengubah sinyal input analog menjadi pulsa gelombang persegi digital oleh modulator Delta Sigma dan memperkuatnya untuk meningkatkan daya keluaran sebelum akhirnya di demodulasi oleh filter Banpass karena sinyal digital penguat switching ini selalu on ataupun off sepenuhnya secara teoretis 0 disipasi daya FNC bisa mencapai 100% dimungkinkan Amplifier kelas T Amplifier kelas T ini adalah jenis lain dari desain penguat switching digital penguat kelas T ini mulai populer sebagai desain penguat audio karena keberadaan chip pemrosesan sinyal digital atau DSP dan penguat suara suron multisaluran karena mengubah sinyal analog menjadi sinyal termodulasi lebar pulsa digital atau PWM untuk amplifikasi meningkatkan efisiensi amplifier desain penguat kelas T ini menggambungkan tingkat sinyal distorsi rendah dari penguat kelas AB dan efisiensi daya penguat kelas D semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih